Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara install Yoa SEO plus cara settingnya versi Summit Climb. Saya akan menunjukkannya sebentar lagi. Yang pertama, kalian harus masuk ke website kalian ya. Dalam contoh di sini, saya mengerjakan website untuk kawan saya. Nah, setelah kalian masuk, pergi ke plugin. Kemudian di sini klik Add New. Atau di sini juga bisa ya, Add New. Saya akan klik Add New. Kemudian di sini ketikan Yoa SEO. Yoa SEO nanti dia akan muncul tanpa di-enter. Kalau tidak muncul silahkan di-enter. Nah, akan muncul tampilan plugin yang kita minta sekaligus yang tidak kita minta. Di sini, tampilan ini akan selalu berubah ya, tampilan untuk search-nya ini. Karena WordPress itu akan selalu mengupdate website mereka. Nah, yang mana pluginnya? Pluginnya adalah yang ini ya, Yoa SEO. Kemudian klik Install Now. Dia akan menginstall seperti ini ya. Kalau tampilan kalian di WordPress versi sebelumnya, mungkin akan beda ya. Tapi pada intinya sama saja. Nah, ini sudah terinstall. Kemudian kita klik Activate. Klik Activate. Oke, ini sudah teraktifasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pergi ke sini ya. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada Yoa SEO. Yang ini, nah ini. Kemudian klik ini. Jadi dia akan membuka ya, halaman Yoast. Nah, ini dia halamannya di sini. Yang pertama itu ada Dashboard, Feature, kemudian Webmaster Tool. Nah, kita akan klik Feature di sini. Nah, biarkan settingan ini seperti ini ya. Kemudian Security. Maksudnya apa ini? Nah, kita akan lihat di sini maksudnya. Kalian bisa artikan ya. Nah, biasanya di sini saya matikan off ini ya. Kemudian Save Change. Nah, kemudian di sini Webmaster Tool ya. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa memaksikan kode Google Verification Code, Bing, Baidu, Yandek. Nah, mungkin kalian sudah banyak yang tahu caranya untuk mendapatkan kode ini. Dan buat kalian yang belum tahu, nanti ada video tersendiri. Silahkan cari di channel YouTube Summit Climb ya. Oke, ini nanti ada video sendiri. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya di sini ya. Search, klik Search di sini, di tombol yang ke bawah. Nah, maksud saya di menu di bawahnya ya, yang Search ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, biarkan di sini. Kalau kalian mau ganti separatornya dengan yang lain juga boleh. Saya biasanya default seperti ini. Kemudian kita masuk ke Content Type. Nah, di sini. Biasanya ini saya klik Yes. Kemudian ini biasanya saya hanya hilangkan ini ya. Banyak orang-orang yang seperti ini settingannya. Nah, ada yang seperti ini. Tapi saya biasanya saya hilangkan. Jadi hanya ini saja. Ini versi saya. Kalau yang kebanyakan adalah seperti ini. Ya, teman-teman kebanyakan seperti ini. Tapi saya menggunakannya seperti ini. Meta deskripsinya saya kosongkan. Kemudian Date Snippet Preview. Biarkan seperti ini. Kemudian Ini Show. Kemudian Page-nya juga. Kita ganti ya di sini ya. Saya biasanya gini. Kebanyakan orang seperti ini ya. Kebanyakan orang. Nah, seperti ini. Tapi saya akan hilangkan seperti ini. Kemudian ininya kita hide ya. Date Snippet-nya. Kemudian US Meta Box. Biarkan saja. Kemudian portfolio. Ini bebas ya. Kalian bisa isi dengan apa saja. Ini juga bisa dibiarkan. Ini boleh di Yes. Boleh No. Untuk sementara mungkin saya biarkan saja dulu ya. Kemudian di sini ada Staff. Maksudnya apa? Kalian bisa baca di sini ya. Nah, ini di klik No saja. Kemudian ini kita ganti seperti ini saja. Kemudian ini No. Biarkan seperti itu. Testimonial. Untuk sementara ini saya nggak perlu ya. Jadi, saya biarkan seperti itu. Testimonial. Ini testimonial mana tadi dia. Nah, ini. Ini saya klik No. Kemudian Hide. Kemudian ininya biarkan. Nah, ininya biarkan. Kemudian Staff ininya juga bisa dibiarkan seperti yang tadi. Kemudian portfolio-nya ini bisa seperti itu. Sudah, settingan di halaman content type seperti ini. Kemudian kita shift change. Kita masuk ke menu media selanjutnya ya. Di menu media. Nah, apa yang akan kita setting di sini? Di sini ada media and attachment URL. Maksudnya apa? Kalian bisa baca di sini ya. Nah, itu. Nah, biasanya saya di sini saya No seperti ini ya. Kemudian ininya show media search result. Ini biasanya saya matikan juga. Kemudian settingan ininya bisa ganti seperti ini. Atau dibiarkan juga nggak masalah. Ini saya matikan. Kemudian ini udah. Kemudian save change. Oke, itu sudah. Kemudian masuk menu selanjutnya. Di kategori. Di sini yes. Kemudian ini bisa kalian ganti. Jadi ini term. Save. Kemudian page-nya dihilangkan. September-nya dihilangkan. Ini ya datanya ya. Saya bukan September maksudnya. Nah, jadi gini. Term title. Ya. Save. Kemudian side name. Ya. Gitu. Kemudian di sini biarkan show. Yes. Gitu ya. Kemudian tag-nya. Ini boleh diaktifkan. Tapi saya untuk kebanyakan. Saya no. Kemudian di sini saya ganti menjadi gini. Kemudian use metabock-nya. Ini saya show enable. Kemudian show format insert. Ini saya aktifkan aja. Gini ya. Kemudian. Kalau di sini sih no ya dia. Mungkin nggak usah aja. Kita coba. Kemudian di sini ada portfolio tag. Kemungkinan saya akan matikan. Karena tidak butuh. Untuk sementara ini. Portfolio category. Mungkin. Nggak dulu ya. Kita matikan. Seperti ini. Settingan ini yang ada di sini. Beda-beda ya. Setiap teams-nya. Jadi. Kemungkinan. Tidak selalu sama. Dipastikan. Tidak mengikuti cara ini ya. Maksudnya di sini. Beda-beda. Tapi yang atasnya mungkin kebanyakan. Yang utama adalah kategori. Sama tag ini ya. Yang selalu sama. Yang lainnya ini. Biasanya nggak. Nggak ada ya. Ini mengikuti. Template kalian ya. Atau WordPress team kalian. Testimonial. Ini saya matikan. Ya. Biar gini deh. Postseries. Postseries. Ya. Postseries-nya. Saya ganti. Seperti ini. Titel. Sitename. Kemudian. Kategori URL. Kategori URL-nya. Ini saya remove ya. Kategori URL-nya. Saya remove. Testimonial. Kategori Testimonial. Oke. Sudah. Kemudian save. Halaman itu sudah. Kemudian. Kita masuk ke menu selanjutnya. Nah. Di sini. Order. Sip setting-nya. Ini biasanya saya. Disable. Kalau saya ya. Kemudian ini saya disable. Kemudian ini biarkan aja. Kemudian save change. Become. Kita masuk ke. Become. Ini gak usah. Kalian apa-apakan. Ya. Biarkan seperti ini. Saya biasanya ya. Saya biarkan seperti itu. Kemudian. RSS ya. RSS. Nah. Ini biasanya saya biarkan. Gak ada yang saya setting. Jadi. Save change. Kemudian. Kita masuk ke. Menu selanjutnya. Di bawah. Sini ada. Search console. Gak lama ya internetnya. Nah. Ini untuk. Masukkan kode. Google. Authorized code. Ya. Jadi. Biasanya saya ini. Gak saya isi. Kebanyakan. Kemudian. Sosial. Masuk ke menu sosial. Ini paling gampang ya. Di menu ini. Kalian bisa. Isikan URL Facebook kalian ya. Disini. Oke. Kemudian. Saya biasanya saya kosongkan seperti ini. Kemudian. Tool. Menu tool ya. Nah ini untuk import dan export. Ini gak perlu ada yang kita setting. Kemudian. Disini ada menu premium. Nah ini gak perlu ya. Gak ada apa-apa. Jadi caranya cuma. Begitu aja. Untuk. Setting. Yoaseo nya. Versi summit climb. Ya. Ini jadi kalian bisa lihat. Nah itu. Ya. Kemudian. Search. Appearance. Nah disini. Ya. Jadi itu aja. Cara settingnya. Versi summit climb. Oke. Semoga. Videonya bermanfaat. Jangan lupa. Subscribe. Channel kami. Karena ini sangat. Membantu kami. Dan. Membuat kami untuk bersemangat. Dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax